Siang Tribuners, ini saya ada di Pantai Niyama, Desa Besuki, Kecamatan Besuki, Kabupaten Tulah Agung Jawa Timur. Kondisi kapal motor Jaya Utama 12 yang terdampar di Pantai Niyama ini. Kapal motor Jaya Utama 12 ini ternyata berangkat dari Jakarta, ini basisnya. Ini Pak Bupati datang ke sini untuk menemui ABK kapal motor yang kemarin kandas di Pantai Niyama. Nah ini adalah para ABK yang berhasil diselamatkan. APK-APK semua. Ini ceritanya gimana ya, ceritanya? Bapak-bapak, itu pada waktu melaut, mungkin tengah malamnya tidak ada umat besar ini. Bapak-bapak, sampai jam 2, jam 2 itu suacau sudah bagus, lihat ceritanya, tak laras kan. Tahu-tahu saya berkata, buah malam tadi, ya kan, berteman kita sampai pagi. Jadual kita sampai jam 2, lihat keadaannya, suacau sudah bagus, tak laras. Akhirnya kita kan gantung, gitu. Tengah-tengah, terjadi. Sudah putus, tadi jangkar. Padahal itu, jangkar itu kan pakai rantai. Tengah-tengah, terjadi. Dari mana Pak? Oh ini bisu, kena bicara. Tegar, pemalang, 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 tegar, tegar. Suka bumi, karawang, berpes. Campuran karawang, berpes, kabubi. Tegar, pemalang, ini etika yang berhasil diselamatkan. Ini rencana selanjutnya gimana, Nanti? Rencana nanti kok udah... Air yang di kapal kan penuh. Mau kan, bom dulu. Oh, tetap mempertahankan untuk mengikirkan kapal kembali, ya? Kalau bisa, kalau bisa gitu. Kalau bisa ditarik, kan ditarik. Kapalnya masih bagus. Kapalnya masih bagus, cuma atas-atas aja. Badan kapal nggak? Lambung kapal nggak ada? Tidak, kalau bagian bawah nggak masalah. Kalau bagian atas kan, makanya diantang-antang ombak. Tapi ombak ini udah kecil, ya? Oh, pusat ombaknya. Masih besar? Seminggu. Seminggu, ya? Menurut perhitungan aku seminggu, ya? Beliau ini Wong Agu, ya? Kapten kapal Cik Utama 12 yang mengalami kecelakaan kemarin. Dan kondisi laut, kita mulai tenang. Nanti kalau kita coba diperbaiki, ini tidak akan sehat-hat. Ya, ini kita bantu. Keuangan, ya? Kita bantu untuk menyambung depan. Tenang-tenang, Mas. Cuma dari sini, dari sini. Kameranya dari sisi timur, ya? Ya. Muara Baru, ya? Kalau nggak salah, kalau di Jakarta itu dari Muara Baru. Muara Baru itu, kalau nggak salah, memang pusatnya kapal-kapal ikan di Jakarta. Kunjungan pada hari ini, ya? Kita tadi sudah mulai pagi melaksanakan kunjungan terhadap akibat adanya cuaca ekstrim yang melanda di kaupaten terlalagungan terlain yang pertama, di daerah atas banyak tanah longsor di daerah pergunungan, baik itu Sendang maupun Pak Gerwojo. Banyak tiang-tiang listrik, fasilitas perasatan maupun Pondumbang yang sudah kita kerjain. Kemudian juga masalah sekitar paret raya, ya? Paret raya di Kecamatan Bandung ini yang selalu resukan, karena di mana bahwa ekstrim curah hujan tinggi berakibat volume air, air hujan sangat besar, mengalir sungai paret raya, lah itu dampaknya kalau dari Terenggala dibuka besar, Tulungagung ini tanggulnya ini nggak kuat. Ini tadi banyak yang rusak, tinggal tipis-tipis dan mengkena gariskan. Tadi akan kita tangani. Yang berikutnya ke sini, di mana kita tahu bahwa karena dari masalah cuaca ya, masalah dari Geofizika ini meramalkan bahwa cuaca ini masih lebih kurang satu minggu ya ini. Diperkirakan masih kurang bersahabat, artinya masih terjadi badai. Kemarin yang terjadi adalah kapal nelayan. Kapal nelayan ini dari Tegal dengan awak kapal 12 orang. Kita tahu bahwa kapalnya terbawa arus sampai di muara dari Niama. Jadi saluran Niama itu, channel Niama itu, akhirnya aliran deras di sana terputar oleh arus baik dari laut maupun dari aliran sungai, sehingga kapalnya rusak di sana. Jangkarnya di sini putus karena badai. Nah ini yang kita tahu tadi bahwa kami melihat ini untuk peduli lah, peduli gimana itu, warga kita, warga mana, warga dari Tegal pada Nama ke Tulungagung, kita harus peduli sesama. Dari Pemkap tadi, kami turun untuk melihat. Mungkin nanti juga saya perintahkan, selain kami berikan sedikit untuk mengurangi beban, ya juga di bidang kesehatan yang penting saya perintahkan nanti pusus mas untuk ikut menjaga masalah kesehatan. Nanti juga di sini ada Bapak Borkopimda, ada Perwala Angkatan Laut, yang siap untuk membantulah, bahkan ini mengawal, mengawal untuk ikut, memberikan satu tempat tinggal sementara. Rencana daripada awak kapal, akan dengan kerobah daya sudah reda, kapal akan dibetulkan kembali, dibetulkan kembali, agar bisa untuk operasional. Pak, terkait dengan cuaca buru, Pak, ada imbuan bagi nelayan ini, Pak? Ya tentu saja saya minta ya, kepada seluruh warga masyarakat, termasuk nelayan di Tunagung, kalau cuaca tidak bersahabat, itu ya kita harus hati-hati lah. Tidak usah melaut dulu, tidak usah menunggu cuaca, situasi yang reda ya, cuaca baik lagi.